Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berjumpa kembali ya untuk teman-teman Semoga teman-teman walaupun kalian sehat ya Oke ini kita buat video lagi ya untuk teman-teman Ini ada blok baru Oke kita mau buat proses pembuatan Ataupun membuat ring piston yang operasi 25 Itu kita masukkan ke operasi standar ya Begitu juga seterusnya yang 50 ke 25 Bisa ya teman-teman untuk caranya seperti ini Oke ini kita buat untuk piston standar Jadi untuk ring pistonnya kita buat untuk operasi 25 ya Ini blok baru saya buat ya Ini untuk videonya aja Dan ini ringnya untuk ukurannya 25 Jadi ini super 125 ya teman-teman KPH biar teman-teman nanti gak salah paham Oke ini bisa digunakan kalau teman-teman dalam keadaan susah untuk nyari Yang standar ya yang ada yang 25 ataupun setingkat di bawahnya seperti itu ya teman-teman Oke ini dia ringnya udah kita buka Ini operasi 25 untuk ring pistonnya ya Jadi kita mau buat ke ukuran standar kita masukkan Jadi pembuatannya gampang ya teman-teman Teman-teman dengan nikis pinggirannya aja untuk menyesuaikan ke proses standar Oke untuk ringnya Ini kita mulai dari ring yang bilas dulu ya Ataupun ring yang hitam yang paling nomor 2 Oke kita coba tes dulu Ini biasa saya gunakan kalau saya kesesuaian untuk cari ring yang standar Ataupun ring yang di bawahnya Ya Ataupun teman-teman bisa juga operasi 100 ke 75 75 ke 50 Seperti itu ya Kalau pistonnya ukuran standar teman-teman bisa pakai 25 Kalau pistonnya untuk ukuran 25 Teman-teman bisa pakai 50 Untuk ukuran ring pistonnya Oke Terus untuk selanjutnya kita coba pasangkan Ke bagian linernya ya Ataupun bloknya Teman-teman bisa ukur disini Seperti ini caranya Dengan cara menekannya pakai piston Perhatikan ya teman-teman Ini masih 25 Belum saya kikir Ataupun belum saya Gerenda ya Ini dia masih belum masuk Masih ada jarak Ataupun masih lebih ya Soalnya ringnya ring 25 Kalau teman-teman paksakan masuk Pasti gak bakalan masuk Oke Kita mau Kerjakan dulu Ini dia untuk ring kedua ya Untuk ring olinya Kita gerendah tuh teman-teman Untuk bagian ujungnya ya Itu gerendahnya gak terlalu banyak Sedikit demi sedikit aja Biar gak nanti terlalu banyak Biar gak nanti terlalu banyak Biar jadi ngebul ya Harus hati-hati juga Oke Untuk caranya digerenda Ataupun dikikis secara sikit sih Sedikit demi sedikit ya Biarpun lama yang penting Gak terlalu banyak ngekisnya Nanti kalau terlalu banyak nanti ringnya jadi gak terpakai ya Ataupun kalau teman-teman pasang ringnya jadi ngebul Oke Kita coba dulu Kita coba Kita Masukkan lagi ke linernya Oke setelah digerendah teman-teman periksa ujungnya ya Mana tau ada yang tajam ataupun sisa gerendahan yang masih nyangkut Itu bisa mempengaruhi nanti ya untuk ngetesnya biar lebih aman Atau perlu lebih presisi ya Oke Setelah dicoba seperti ini teman-teman bisa masukkan lagi ke linernya Apakah udah sesuai Untuk Bloknya ya Oke Ini masih Terlalu banyak ya Masih perlu dikikis lagi Kita gerendah lagi Ataupun kita kikis Sedikit-sedikit aja teman-teman Seperti ini Oke Setelah dikikis teman-teman periksa lagi ujungnya ya Apakah masih ada yang tajam ataupun yang masih menggancel Sisa-sisa gerendahannya Oke Ini dia Kita tes lagi Oke Kita ulang-ulangi Seperti itu Sampai ringnya bisa rapat Ataupun teman-teman bisa sesuaikan jaraknya Beberapa mili ya Oke Setelah seperti ini kita coba lagi Kita coba lagi Masukkan ke linernya Untuk Pemasangannya Oke Kita coba pasang Ini dia ya Ini dia ya untuk Sudah mulai ketemu untuk pasnya ya Untuk cara pengukurannya Oke Seperti ini Teman-teman jangan terlalu rapat ya Dia harus ada jarak juga untuk ringnya Biar aman Teman-teman bisa atur sendiri Yang penting jangan terlalu lapat Dia harus pas ada jarak ya Sekitar 0,1 mili ataupun 0,2 masih bisa ya teman-teman Yang penting jangan terlalu rapat Jangan terlalu ketat ya Nanti bisa jadi mempengaruhi untuk Umur ring pistonnya gak awet Ataupun bisa jadi lengket ngejim ya Jadi teman-teman bisa atur jaraknya Seperti Standar pabrikan ya Teman-teman bisa sesuaikan ke Ukuran ring yang standar Untuk jaraknya Oke Setelah seperti itu kita coba Bersihkan ujung Untuk bekas penggerendahnya ya Kita Komplas ataupun kita haluskan Biar lebih aman Biar gak nggores linernya nanti ya Waktu kita pasang yang serpisan-serpisan yang tajam Oke Seperti itu ya teman-teman Untuk Cara pembuatannya Teman-teman bisa lanjutkan ke Ring 1 sama ring oli-nya ya Yang tipis Oke untuk Ring pair Ring 2 yang dioli Ataupun ring pair itu ya Yang model pair itu Teman-teman gak usah Potong Itu bisa langsung masuk ya Karena dia nge-pair Teman-teman tinggal Gerenda bagian Ring yang kecil Yang tipis ya Yang 2 Sesuaikan aja Nanti ring olinya bisa Pake Gak usah di Potong Oke Untuk teman-teman mungkin Seperti itu aja ya Untuk video Kali ini Mungkin Ini saya lanjutkan dulu Biar saya selesaikan semua Untuk Cara Menyesuaikan ringnya Ini masih Saya proses untuk Ring 1 Oke Teman-teman jika Mau buat seperti ini Seperti itu aja caranya ya Ini solusi untuk teman-teman yang Susah untuk cari ring Ataupun Cari Ukuran yang pas ya Oversize yang pas Untuk pistonnya Ini bisa jadi solusi ya Untuk teman-teman yang Mekanik ataupun Yang Teman-teman di rumah Ngerja sendiri ya Untuk motornya Semoga video ini bisa Bermanfaat ya teman-teman Nanti kalau teman-teman Kesusahan cari ringnya Bisa Pake cara seperti ini ya Oke Oke ini udah saya potong Semuanya Udah saya gerenda Udah saya amplis juga Biar halus Oke kecuali Sama ring pair Yang ada di Antara Ring Oli ya Yang di tengah-tengahnya Ataupun ring pairnya Saya biasanya Nyebutnya ring pair Oke ini kita kasih Oli dulu Untuk cara Ngetes di luar ya Ini udah saya potong Semua Udah saya Haluskan Teman-teman kita Masukkan dulu ke Bloknya Ataupun linernya Kita tes Dengan cara dikasih oli dulu ya Biar linernya aman Nggak gores Oke Ini untuk cara pemasangannya Kita tes dulu Oke ini kita Congkil aja pelan-pelan Pake obeng yang kecil ya Yang tajam Yang bisa Nekan ujungnya Biar Ringnya Nggak Bengkau Ataupun Masuknya rata ya Oke Kita tekan aja Pelan-pelan Seperti ini Sampai masuk Oke Ini udah lancar ya Udah Ending masuknya Nggak terlalu kesat Dan nggak terlalu rapat ya Oke Seperti ini Untuk teman-teman Untuk cara proses Pemotongan ring 25 yang Masuk ke standar ya Teman-teman yang mau Coba ataupun suka Dengan cara ini Silahkan Teman-teman like Dan share ya Comment Kommentarnya Jika videonya kurang jelas ya Teman-teman Mungkin Itu aja sih Yang penting untuk video kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh